Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya 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 Masih semangat? Nah sebelum kita mulai materinya Kita bisa dulu ya Kabila semua? Putri Masih sakit ya? Masih? Oke putri sakit Berarti yang gak hadir Hanya satu Hari ini kita mulai dulu pelajarannya Silahkan dibuka Buku paket Kita nanti akan mempelajari Tentang materi Energi dan usaha Tapi hubungannya konsep Usaha dan energi Nah sebelum dimulai Ibu kasih dulu Eh sedikit Tepuk jari 1 Tepuk jari 2 Tepuk jari 3 Tepuk jari 4 Tepuk jari 5 Tepuk jari 5 Berbunyi sebulan Berbunyi sebulan Satu Tepuk jari 3 Marilah belajar Oke selamat ya Sekarang perhatikan Ini materi yang Buku kertilkan Yaitu tentang Konsep Usaha dan Energi Bisa lihat Tepuk jari 3 Ya sebelum kita bahas materinya Kemarin kita sudah belajar Sini pertama sebulannya ya Itu ada materi pengukuran Sudah belajar kan Masih ingat nama-nama serang pokok? Apa-apa saja? Panjang Terus Masa Suhu Kuat arus Terus Jumlah Z Intensi pasal Nah yang besaran turunan Ayo siapa yang disebutkan Contohnya satu Besaran turunan Solumen Oke Nah sekarang ini Adalah salah satu contoh Besaran turunan Ya Usaha Energi Itu adalah salah satu Contoh besaran turunan Nah yang kita bahas sekarang Disini kamu lihat dulu Apa tujuan Pembelajaran Hari ini Nah ini ya Disini kamu harus Menjelaskan Pengertian usaha Dan energi Kemudian yang kedua Berserta didik Dapat menjelaskan Macam-macam Bentuk energi Tiga Beserta didik Dapat menjelaskan Perubahan Bentuk energi Kempat Beserta didik Dapat menghitung Besarnya Energi potensial Dan Energi Kinetik Nah sebelum Masuk betul Ke materinya Ibu Ibu tanya dulu Bagaimana cara Kamu bisa sampai ke sekolah Ada pake sepeda Terus Jalan kaki Apa lagi Ada enak mobil Cara kamu biar sampai ke sekolah Maksudnya semuanya bergerak ya Nah kenapa kita bisa bergerak Ada tenaga Oke dia bilang pake tenaga Apa lagi Ada usaha Ada usaha Tenaga itu Kita butuh apa Biasa tenaga Kita butuh Energi Nah ini kan materi kita adalah Konsep usaha Dan Energi Yang kita pelajari hari ini Tentang usaha Dan energinya Sekarang Sebelum dimulai materinya Silahkan Sediakan kertas lembar Ibu kasih soalnya Kamu tinggal jawab isinya saja Ibu kasih waktu 10 menit Atau boleh kumpul ke depan aja lah Yang siap duluan Ya kumpul ke depan lah ya Kita sini Ya sekarang soalnya Berarti itu dia Ada yang Hampir semuanya benar Silahkan Dilihat Video yang ibu tampilkan Ya juga Konsentrasi ke depan Nah Materinya adalah Usaha Dan Energi Bisa dilihat tulisannya Bisa Nah jadi Kamu nanti Yang belajar Apa itu usaha Energi Kemudian Bentuk-bentuk energi itu Apa saja Beserta perubahan Bentuk energinya Ya Sekarang kita lihat Di sini Kalau kamu lihat itu gambar apa Yang kamu lihat Ada gambar orang-orang mobil Oke Nah ini Ada pohon kelapa jatuh Terus Ada mobil Sama sepeda motor Bergerak Kira-kira di gambar itu Ada yang ditanyakan gak Ya Siapa tesi Padil Coba tanya Mau nanya apa Dari gambarnya Iya Mengapa motor Bisa bergerak Ada lagi Yang ditanyakan Ya Coba Oke Bagus Kenapa Buah kelapa Jatuhnya ke bawah Kenapa kok Jatuhnya ke bawah Itu ya Nanti kita bahas Ke materi Tentang usaha Dan Energi Beratikan dulu Kesehatan adalah hal yang Paling berharga Karena tanpa tubuh yang sehat Kita tidak mungkin dapat Menikmati indahnya hidup Tapi Siapa sih yang tidak pernah Merasakan sakit Pasti semua orang Pernah merasakannya ya Nah Kalau kita sedang sakit Kenapa ya Terasa lemah sekali Faktor penyebabnya adalah Tubuh kita tidak memiliki Cukup energi Nah Berbicara tentang energi Itulah yang akan kita bahas Lanjut Dari video tadi Siapa yang masih ingat Kira-kira Yang kamu lihat Apa isi materinya Ada Perubahan untuk energi Ada nama-nama energi Ada energi kinetik Ada energi Potensial Apa lagi Energi kimia Ada energi listrik Kalau mobil bisa bergerak Kenapa Ada energi Nah energinya Energi apa Energi kinetik Kalau mobil bergerak Iya kan Terus kalau Perkelapa bagaimana Energi Potensial Usaha dan energi itu apa Usaha adalah Besarnya energi Atau gaya Yang diberikan Untuk memindahkan Benda Kalau ada benda Berbindah Berarti benda itu Sudah melakukan Usaha Energi adalah Kemampuan Untuk melakukan Usaha Misalnya ada benda Misalnya ada benda Kalau misalnya ibu Diamkan saja Tidak bergerak Adakah usahanya Tidak Tidak ada energi Terus Tidak berpindah Tidak berpindah Tempat Nah untuk melakukan Usaha Kita butuh Energi Sekarang yang butuh Kelompok dulu Kelompok satu Indah Agustin Desni Natalia Zaki Anissa Nadir LKS-nya Atau LKPD Itu yang Bapak mekerjakan Kamu kerjakan Tabel Untuk Mencari Energi Potensial Nah dicobakan dulu Ambil Sebuah beban Ada gak di mejanya Beban disitu Ada dua kan Bebannya Nah letakkan Di meja Ukur Letak beban Di atas meja Sampai ke lantai Ya ukur Pakai mister Kan yang misalnya Ada di meja Ya Coba dibagi-bagi Tugas dengan Teman-teman Kelompoknya Siapa yang Menghukur Siapa yang Menulis LKPD-nya Siapa yang Mencari jawabannya Tunggu Oke, coba kelompok 5 dibacakan dulu Nomor 1, masa beban 50 gram 50 gram Nomor 6,5 kg Pertempatan gravitasi ini 10,5 kg Ya, coba kelompok dulu Jika masa dan tingginya diperbesar Maka energi genetiknya menjadi lebih besar Dan sebaliknya, sebaliknya itu kalau masanya diperkecil Maka tingginya diperkecil Maka potensialnya juga semakin kecil Nah, jadi untuk hari ini Kita cukup mempelajari tentang usaha Energi Bentuk energi Dan perubahan bentuk energi Jadi untuk pertemuan selanjutnya Silahkan dipelajari tentang sumber-sumber energi Jadi untuk hari ini Kukup sampai di setiap bulu Kita tutup dulu dengan doa Rambulay Pバun Terima kasih telah menonton! Bhatah Terima kasih.